Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih kerana masih bersama dan setia di dalam channel ini Tonton dan perempuan berita gembira Berita baik Yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia Baru-baru ini, walaupun terdapat isu kenaikan harga minyak diesel Yang mengundang kecaman terhadap Anwar Ibrahim Namun sederhana-sederhana seperti yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Semua ini demi kebaikan negara dan rakyat Dan yang terkini pula, Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengumumkan berita baik Disahkan harga telur ayam Turun 3 set Mulai 17 Jun Saudara-saudara, menurut kerajaan ataupun Anwar Ibrahim Kerajaan memutuskan harga runcit telur Ayam grade A, B dan C Di seluruh negara Diturunkan 3 sen sebiji Selaras usaha mengembalikan hasil penjimatan Penyasaran subsidi kepada rakyat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kini Harga runcit bagi telur ayam Grade A, B dan C Masing-masing turun kepada 42 sen, 40 sen, dan 38 sen sebiji Berkuatkuasa hari ini Penampungan subsidi keperluan makanan rakyat Sebanyak 10 sen Bagi sebiji telur ayam ini Melibatkan perbelanjaan RM100 juta Manakala pada tahun 2023 Peruntukan subsidi telur ayam Adalah sebanyak RM927 juta Katanya dalam kenyataan Perdana Menteri berkata Harga runcit bagi telur di Sabah Sarawak dan Labuan juga Akan diselaraskan Mengikut bahagian dan zone yang diwartakan Beliau berkata Langkah itu selaras dengan Perkembangan semasa Yang menunjukkan berlaku penurunan Kos input pengeluaran telur ayam Khususnya bahan asas kepada makanan ayam Ingin saya tegaskan Masalah atau isu Terkait kos kehidupan rakyat Akan terus ditangani kerajaan Secara lebih proyektif Dan berkesan Sambil berusaha Sebaiknya Dalam memampan Dampak yang buruk Ke atas kehidupan harian rakyat Mengenai penyeludupan diesel Anwar berkata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan kos sara hidup KPDN Menggerakkan Ops tiris yang berlangsung Sejak 1 Mac 2023 Bertujuan Membanteras Permasalahan Penyelewengan diesel Bersubsidi Yang memanfaatkan Pihak tidak layak Sehingga 31 Disember 2023 Sebanyak 6,44 juta Liter diesel Dianggarkan Berjumlah RM 14,12 juta Telah dirampas Anwar berkata Hasil Dan perkembangan Baik operasi tersebut Ops tiris 3.0 Dengan skop yang diperluas Mencakupi Barang-barang kawalan lain Yaitu Gula Putih Bertapis Kasar dan halus Minyak masak Bungkusan Beg poli 1 kg Petrol RON95 Dan gas Petroleum Cecair LPG Sehingga 14 Jun Sejumlah 12,96 juta Nilai Barang kawalan Telah dirampas Dengan diesel Menjadi barangan Kawalan tertinggi Yang diseludup Dan diseleweng Lantaran itu Kerajaan Madani Akan kekal Komiten Menangani Penyeludupan diesel Sambil mengimbanginya Dengan perihal Bekalan Dan kos Secara hidup Rakyat Jadi Sedara-sedara Menurut Datuk Serian Berahim Berita baik Penurunan Harga telur Dan juga Berita baik Bagi Usaha kerajaan Melalui Ops tiris Yang sehingga Kini Sudah sampai Ke peringkat 3.0 Untuk Mencegah Penyeludupan Dan penyelewengan Bahan-bahan ini Jadi Saudara-saudara Adakah Dengan ini Melihatkan lagi Bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Akan Lebih layak Untuk menjadi Pedana Menteri Pada Penggal Yang seterusnya Dan menjadi Persoalan Adakah ini Akan Menarik Pengundi Baharu Untuk Anwar Ibrahim Khususnya Pada BRK Yang terdekat Yaitu Dun Songai Bakap Dan juga PRU16 Nanti Saudara-saudara Berkaitan dengan ini Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih Kerana bersama Di dalam channel ini Saudara-saudara Sudah pasti Tumpuan Rakyat Malaysia Terutamanya Bagi rakyat Di Kawasan Songai Bakap Di Dun Songai Bakap Di mana Pilihan Rakyat kecil Akan Diadakan Pada 6 Julai Depan Dan Saudara-saudara Berkaitan dengan Pilihan Rakyat kecil ini Sudah pasti Jentera-jentera Parti Yang sudah Menghantarkan Calon Akan bersiap Sedia Untuk Bertempur Nah Persoalannya Adakah Sekali lagi Kerajaan Perpaduan Akan Menunjukkan Bahawa Kemenangan Jadi milik Mereka Seperti yang Berlaku Pada pilihan Rakyat kecil Baru-baru ini Saudara-saudara Saya Merasakan Mungkin Kerajaan Perpaduan Boleh menang Dan Begitu juga Perikatan Nasional Pun Boleh menang Dan mungkin Ada calon Yang lain Juga Boleh menang Dan Saya Terus Membuat Satu Kajian Ataupun Undian Melalui Community Daripada Channel ini Anda boleh Lihat Di ruangan Community Saya Membuat Undian Disini Calon Mana Yang Menang PRK Sungai Bakap Pada 6 Julai Depan Dan Berita Baiknya Untuk Kerajaan Perpaduan Dan Sudah Pasti Ini Berita Yang Buruk Untuk Musuh Politik Anwar Ibrahim Kerana Melalui Ruangan Komen Rata-Rata Mengundi Kerajaan Perpaduan Dan Tiga Pilihan Undian Yang Saya Sediakan Ini Itu Yang Pertama Calon Kerajaan Perpaduan Yang Kedua Pembangkang Perikatan Nasional Yang Ketiga Calon Anda Dan Di Dalam Undian Ini Undian Tertinggi Adalah Undian Pertama Pilihan Pertama Yaitu Calon Kerajaan Perpaduan Sebanyak 76% Dan Calon Perikatan Nasional Sebanyak 19% Dan Calon Anda 4% Saja Sedara-sedara Ini Adalah Satu Petanda Yang Baik Untuk Dato' Seri Anwar Ibrahim Dan Kerajaan Perpaduan Bagi Menghadapi ARK Sungai Bakap Untuk Sekarang Kita Boleh Katakan Calon Kerajaan Perpaduan Menang Tanpa Bertanding Bagi Undian Ini Nah Sedara-sedara Di dalam ruangan komen Yang menariknya Ada yang berkata Saya yakin Bahwa Kerajaan Akan Memenangi PRK Sungai Bakap Dengan Cemerlang Cemerlang Majority Yang Tinggi Kerajaan Perpaduan Mantap Rakyat Harus Pilih Calon Dari Kerajaan Untuk Pembangunan Ada Kata Di Sini Kerajaan Dan Komen Ada Juga Meletakkan Komen Nurul Iza PKR Kemana Pak Menteri Pak Menteri Pergi Bila Datuk Seri Anwar Kenas Serang Oleh Rakyat Pengikut Parti-parti Pembangka Ya Allah Berikan Kekuatan Dan Lindungilah Dan Dilindungi Dari Mara Berbahaya Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan Kerajaan Perpaduan Nah Saudara-saudara Ini Satu Petanda Baik Dan Satu Berita Baik Untuk PMX Dan Terpasti Bagi Mereka Yang Memusuhi Anwar Ibrahim Termasuk Medinya Asin Rasanya Termasuk Mahadir Juga Pasti Akan Pening Kepala Melihat Undian Ini Dan Ini Satu Kemenangan Baru Untuk Anwar Ibrahim Jadi Saudara-saudara Anda Boleh Komen Di Bawah Siapa Pilihan Anda Bagi Pilihan Dari Kecil Dun Sungai Bakap Yang Diadakan Pada 6 Julai Depan Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Butang Like Share Dan Subscribe